selamat menikmati nah jadi untuk mengisi kegabutan kalian sebenarnya saat ini gue lagi bingung karena suasana covid di Australia ini sudah mulai menurun dan sudah tidak ada penyebarannya lagi jadi self isolasi yang disini dinyatakan cukup berhasil nah sekarang saatnya gue bingung karena gue nih lagi milih mobil mobil disini tuh pilihannya banyak banget variatif banget dan harganya juga murah-murah banget tapi gue sendiri punya kriteria kalau setiap gue milih mobil itu yang pasti mobilnya enak nyaman yang kedua gak boros gak usah hirit-hirit banget juga gak apa-apa yang ketiga mobilnya harus gaya nah ini menjadi bahan pertimbangan utama gue dan yang pasti harganya gak mahal karena disini mobil murah-murah nah untuk bantuin gue milih mobil gue pengen banget minta saran ke kalian kira-kira mobil apa yang gue pilih karena disini mobil tuh harganya murah-murah banget kebandingkan sama Jakarta karena harga mobil disini itu jauh lebih murah ekstrim dibandingkan Jakarta makanya gue bingung nah di video kali ini juga gue pengen ngasihkan ke kalian sebenarnya berapa sih harga-harga mobil sport yang banyak ada di Jakarta tapi dijual juga disini jadi karena gue bingung gue minta banget saran ke kalian kira-kira mobil apa yang paling cocok yaitu keywordnya tadi nyaman bensinnya gak boros dan yang ketiga gaya itu penting banget buat gue nah udah gak sabaran kita akan mulai ke yang pertama dari ini jadi kandidat pertama milih mobil oke gue akan memasuki marketplace punya Australia yang ini marketplace-nya sebenarnya asalnya itu dari England cuman banyak dipakai sama Australia beberapa kandidat mobil udah gue pilih yang pertama adalah Mercedes-Benz CLK 230 kompresor nah kenapa gue suka si Mercedes-Benz C230 kompresor karena ini terkategori mobil coupe dan mobil convertible terkategori sedan sport masih ada jok belakangnya jadi masih bisa bermanfaat ketika gue pengen jalan rame-rame yang kedua mobilnya bertenaga tapi gak terlalu boros yang ketiga mobil ini gaya gak bandel pula jadi W208 ini adalah calon pilihan pertama gue yaitu disini ada tahun 2000 tipenya elegans coupe kalau kita lihat kondisinya masih original banget walaupun plat nomor belakangnya pink ya kayaknya cewek yang pake sebelumnya kita lihat masih original banget harganya tidak sampai 50 juta wow interiornya masih bagus warna hitam ada grepe sedikit di bagian jok supir tapi itu wajar setirnya juga udah mulai licin udah mulai mengkilap itu juga masih wajar joknya warna hitam ini keliatannya cakep tipe elegans otomatik tipenya udah diganti nah ini harganya 59.500.000 kalau disini 5.950 Australian Dollar artinya dikali 10.000 perak sama dengan 59.500.000 harganya oke untuk kilometer segitu dan berikut ya ada yang tipe avant-garde tahun 2001 CLK 230 kompresor avant-garde 5-speed otomatik harganya 7.000 dolar atau kalau dirupiahin 70 juta rupiah saja dan ini oke lah kondisinya velgnya udah gede dan saat foto setirnya dibalik ke bawah gak ngerti kenapa mungkin lupa balikin velgnya sudah ring 19 Carson 1.16 jadi tapi gue kurang suka kita beralih ke yang berikutnya coba kita cari yang convertible oke ini ada yang tahun 2000 juga cuma tipenya CLK 320 cabriole ini tidak masuk kriteria gue karena gue tidak suka mobil yang terlalu goros ini dia kondisinya velgnya udah cukup gede wah keren juga warnanya blue black ini showroom yang jual atau kata lain PDG catnya agak jelek agak kusum kalau dilihat tuh cat vendornya dan gue gak minat sama ini kita ganti yang lain ada juga CLK 320 tahun 2001 ini harganya 80 juta rupiah atau 8 ribu dolar wow ini keren juga menarik warnanya biru canvas convertible juga biru ini keren tapi sayangnya gue gak minat nah memasuki opsi gue yang kedua yaitu BMW E46 Cabriole kita akan lihat berapa harganya nah disini ada BMW tahun 2003 E46 325 E-Staptronic ini oh gak ini sedan biasa sorry ini ada tahun 2009 BMW 120 E88 silver 6 speed automatic harganya 130 juta rupiah ini cakep juga tapi gue belum suka sama bodinya jadi gue gak akan milih ini hanya sekedar biar kalian tahu ini convertible dan kalau dirupiahin sekitar 130 juta tepat bukan sekitar nah ini dia ini adalah BMW E46 Cabriole facelift ini tahun 2003 330 CI 6 speed manual jadi emang disini BMW E46 ada yang seri manual kalau di Indonesia yang manual mayoritas semua adalah konversi atau rubahan dan disini ada yang manual ini kalau dilihat bodi kitnya udah M3 udah Mtech yang gak ada sabuk tuh M3 udah facelift juga warnanya cakep juga velgnya udah hitam nyambung banget interiornya juga hitam wow oke banget depan belakang bempernya sudah Mtech sudah ada ductile juga wah ini keren sih steernya juga udah Mtech ini keren yang pasti kalau disini bempernya tidak ada yang fiberglass hampir ada tapi jarang banget ditungguin yang fiberglass mayoritas disini asli karena memang keluaran BMW M46 disini yang tahun-tahun akhir atau yang seri sport itu emang udah dilengkapi dengan body kit Mtech dan ini body kitnya M3 bedanya M3 sama Mtech M3 tidak ada sabuknya list hitamnya sedangkan kalau M sorry M3 tidak ada list sabuknya sedangkan kalau Mtech ada sabuknya itu yang hitam-hitam di bemper oke interiornya masih oke dan harganya 98 juta rupiah ini agak mahal karena kondisinya katanya velg 20 low kilometer dia punya mobil ini dari tahun 2009 mobilnya bersih banget pajaknya sampai bulan November ada dua kunci serap dia jual karena dia gak punya waktu untuk nyetir mobil ini oke disini ada BMW E36 Cabrio tahun 97 wow ini oke juga warnanya putih dan ini cakep banget si bempernya belum entek tapi udah ada side skirt jadi emang disini seri cabrio yang facelift atau yang tahun mudanya itu belum tentu semuanya pake mtek tapi tentu semuanya pake side skirt kalau disini kayak gitu wow ini cakep banget kondisinya wah ini menarik menarik banget sih cuman memang agak mahal wow keren nah ini dia kondisi setir dan interior jadi kalau dilihat setirnya sudah wood panel dan ini asli bawaan BMW jadi bukan dicundang gitu dan OBC onboard komputernya juga udah 18 button dan kalau kita lihat tuas metiknya adalah tuas metik yang tahun muda jadi bulet ini cakep juga wah joknya mulus abis belum ada grepes dan speaker di door trim pintu ada dua biji wah joknya mulus abis ini pasti barang simpenan nih ya mesinnya udah 6 selinder gak apa kalau ini gue belain boros boros dan ini harganya 64 juta rupiah kondisinya immaculate jadi this is immaculate has always been garasi selalu disimpen di garasi baru aja di service dan dua ban baru nyetirnya sempurna banget kondisi interiornya juga immaculate bagus banget kamu gak akan kecewa once you see and drive this car sekali lo lihat lo bakal seneng dan M46 M46 kita masih nyari M46 cabrio oke disini ada tahun 2000 BMW 330 CI 5 speed steptronic super charge ini harganya 80 juta rupiah saja wow ini velgnya juga udah 19 cabriole kita lihat kondisinya muka depannya belum facelift tapi udah ada jet washer setirnya untuk lemnya dan oke silver cabrionya warna hitam cukup cakep wih ini gokil interiornya kulit asli warna merah joknya juga sudah yang bisa slider jadi untuk topangan belakang tumit itu udah slider setirnya juga cakep banget udah mtek ini udah cakep sih ini mobil cakep sih wow oke banget interiornya warna merah agak gelap gitu kilometernya 183 ribu di sebelah tulisan KM belum ada titik artinya kilometernya asli karena kalau di Australia muter kilometer pasti ketahuan dan pasti dipenjara jadi harus hati-hati banget buat PDG yang nakal oke udah ada strutbar juga dan sudah dilengkapi super charge oke asik banget ini juga jadi calon kandidat harganya 80 juta rupiah saja jadi alesan dia mau jual karena dia mau ganti mobil keluarga ini oke banget tapi belum harga Australia karena di Australia mobil harusnya murah banget walaupun gak semurah di United States Amerika tapi disini udah jauh cukup murah dibandingkan Indonesia oke berikutnya lagi ada BMW 325 tahun 94 cabriole ini belum facelift karena tahun 94 kita bisa lihat sein fender ini gede ini tandanya belum facelift karena yang udah facelift hanya kecil hanya garis hanya mica lampu doang gak ada plastik hitam hitam ini harganya murah juga warnanya diamond black abu-abu velgnya juga ini mirip velg E46 preface sleeve interiornya sosok lah door timnya udah mulai ngangkat dan oke ini harganya Rp64 juta rupiah ada juga 330 CI convertible ini harganya Rp40 juta negosiasi ini kalau kita lihat cuma kayaknya kondisinya caur bekas ababil yang pakai ABG labil bekas ababil kayaknya yang pakai jadi ABG labil bumper nya udah M3 jet washer ilang sebelah white body model getok asal-asalan dan lampu belakangnya juga disemok jelek banget ini jelek banget harganya emang murah Rp40 juta saja dan oke ada lagi BMW 330 CI 5 speed manual automatic step tronic 2D convertible 2D adalah 2 door maksudnya coupe ini kondisinya lumayan oke agak kotor tidak sebersiang di showroom interiornya juga jokai warna merah kulit asli dan ini harganya Rp79.500.000 oke selalu di service regular harganya Rp9.000 dan dia bisa tunjukkan bukti-bukti pembayarannya nah gitu dulu part pertama dari gua kira-kira saran kalian mobil apa yang cocok banget untuk gua silahkan isi komen di bawah semoga komen kalian bisa membantu gua untuk memilih mobil yang tepat gitu dulu videonya di like di subscribe di share thanks for watching see you on the next video vlog selamat menikmati selamat menikmati